Partai Kebangkitan Bangsa menggelar harlah ke-23 dengan mengadakan program vaksinasi COVID-19. Program vaksinasi ini diikuti antusiasme masyarakat dengan berdisiplin menjalankan protokol kesehatan. Gak salah apa sih, gak sakit juga kan. Gak takut gitu. Gak sih gak takut. Emang udah keharusan dari pemerintah kan. Jadi ikutin aja prosedurnya. Soalnya kan sekarang kemana-mana harus ada vaksin juga. Dekan sih, tapi ya kayak digigit semur aja. Biasa. Kita ini dulu, persiapan dulu. Beberapa hari harus makan yang sehat. Jadi biar menghindari risiko-risikonya. Kan dari luar sana tuh banyak yang meninggal atau apa ya. Jadi ya itulah. Oh, tahunya dari teman saya. Update. Jadi di Instagram. Terus jadi coba-coba daftar deh. Akhirnya jadi dapet sih hari ini. Terima kasih banyak. Khususnya untuk Pakai PKB dan Gus Ami ya. Udah bekerja sama untuk masyarakat untuk lebih mudah untuk divaksin. Karena di luar sana masih susah ya. Aku masih di daerah aku susah soalnya untuk vaksin ngantri lama gitu ya. Semoga pandemi ini segera berlalu. Terima kasih buat PKB selama tulang tahun. Semoga makin sukses, makin jaya selalu. Terima kasih. Udah sudah divaksin. Selama dua hari, kelaksanaan vaksinasi di halaman kantor DPP PKB ini akan dilanjutkan serentak di seluruh Indonesia bersama para legislator dari fraksi PKB. Sekretaris fraksi PKB, Fatan Subiki, menegaskan arahan Gus Muhaimin agar seluruh legislator dan kader PKB untuk aktif mengkitmatkan diri dalam penanggulangan pandemi dan membantu masyarakat terdampak segera direalisasikan dalam program preses saat ini. Ya, jadi di WPP PKB hari ini bertepatan dengan halah ke-23 dan kita ikut mendukung langkah-langkah pemerintah membantu bagaimana vaksinasi bisa berlangsung lebih cepat. Karena dari seluruh analisa para pakar, epidemiolog, dan para stakeholder bahwa pandemi ini kuncinya adalah vaksinasi yang masif. Dengan vaksinasi yang masif, maka kita bisa bergerak cepat untuk pembelahan ekonomi nasional. Nah, PKB sebagai kekuatan politik yang terus bekerjasama dengan pemerintah, kita punya organ-organ, ada garda bangsa, ada perempuan bangsa, terus ikut membantu pemerintah bagaimana vaksinasi ini bisa menjangkau seluruh warga yang tidak mampu sehingga ketersediaan vaksin bisa lebih optimal. Masa reses ini juga fraksi PKB menginstruksikan seluruh anggota untuk turun ke dapil, membantu pemda, memaksimalkan kuotanya, menyerap masyarakat yang tidak bisa punya akses vaksin untuk kita fasilitasi vaksin gratis kepada para masyarakat yang bisa kita bantu secukupnya. Nah, kita akan monitoring tempat-tempatnya dan lokasi-lokasinya sehingga target kita untuk head immunity 70% warga Indonesia bisa tercapai. Selain vaksinasi, harlah PKB 23 ini juga diisi acara doa dan syukur dengan kataman Al-Quran bersama secara virtual. Dengan ikhtiar lahir batin ini, semoga bangsa Indonesia diridui Allah sehat, selamat, dan bisa mengatasi bencana COVID-19 ini. Dirgahayu PKB yang ke-23, bangkit dan menang.